Jadi, ada dua hal yang mereka pelajari dalam bumi ini yang mereka tertarik dari dulu, yaitu satu emas, makanya emas itu jadi simbol mereka, termasuk anggota mereka ada 50, 50 member, dan segala macam. Jadi, Enki ini pergi ke sana, meninggalkan penduduk mereka di Mars hangus, karena tabrakan Tiamat dengan Tiamat, yaitu planet yang dulu, dengan bulannya Nibiru ini. Nah, itulah, akhirnya hangus, akhirnya ini segala macam. Nah, mereka sebenarnya ingin kembali ke Mars sampai sekarang, makanya mereka pelajari bahwa bumi ini ada emas itu selain mereka mempelajari tentang ular atau reptil, yang mereka anggap sangat unik dalam hal sarap dan segala macam, dan signal segala macam. Tapi, mereka itu mau mengambil emas dari bumi ini, supaya mereka bisa, karena emas itu obat, obat pembersih, toksik, segala macam, mereka mau mengambil emas ini untuk mereka, untuk mereka taburkan di lapisan ojon yang sudah rusak di sini. Sampai sekarang, itulah misi mereka. Lapisan ojon mereka rusak karena kejadian itu. Nah, itu bisa dibaca di cara segala macam juga, tapi ya, ini juga Venus juga merupakan salah satu planet yang sebenarnya mereka incar-incar sampai sekarang. Tapi, mereka bohong karena sebenarnya mereka belum tentu ini Venus ini sebenarnya sepanas yang mereka harap di informasi dan segala macam. Tapi, mereka memilih planet karena juga mereka melihat ular segala macam. Jadi, mereka itu mengkloning, menciptakan manusia di bumi ini untuk bekerja mengambil emas, untuk menggali emas. Makanya disebut di Alkitab, Marilah kita, menciptakan manusia seperti rupa kita, dan segala macam itu ya, seperti mereka maksudnya. Cuman ya, intelijensinya lebih rendah. Dan, jadi sampai sekarang inilah, sampai perbudakan modern itu di bumi ini, yaitu kita. Akhirnya mereka menciptakan, sebenarnya mereka tidak langsung menciptakan kita. Mereka menciptakan namanya Dragon. Dragon itu naga, makanya ada istilah naga. Naga, naga ini sebenarnya sampai sekarang ada di bumi ini. Naga ini, intelijensinya sekitar 30% dari kita. Nah, inilah yang di Alkitab itu disebut Marilah kita. Kenapa disebut kita? Kenapa Tuhan mengatakan kita menyebut kita? Orang bisa mengatakan, oh iya dia ngomong sama malaikat. Ya kan, bisa saja malaikat. Tapi malaikat juga kita tidak mengerti. Malaikat itu artinya kan pekerja. Bukan seperti Melaki yang ada sayapnya, segala macam itu kan simbol dan segala macam. Tapi mereka itu ya, sebenarnya Tuhan itu yang sebenarnya adalah yang key. Marilah kita menciptakan manusia. Dia berbicara sama keluarga dia. Ini panjang ceritanya, bisa saya ceritakan sampai sebulan, tiga bulan tidak selesai. Nah, soal Nibiru ini, benar. Tapi banyak orang tidak menyadari setiap planet ia mengorbit, yang bergerak. Kenapa dia masuk ke sini? Nah, inilah yang mau saya buka sekarang. Yaitu, yang sampai sekarang dirahasiakan dan disebut sebagai planet gelap, itu kembarannya matahari kita ini. Kembarannya matahari kita ini, dalam ilmu Sumeria, ada satu matahari yang gelap yang sangat ditakutkan. Nah, tapi kembarannya bukan cerah dengan cahaya seperti ini, tapi gelap, gelap sekali, tapi daya magnetiknya bisa mungkin hampir sama atau lebih dari matahari kita. Daya magnetiknya lebih ngeri. Dan itulah yang mengadopsi, yang mengadopsi planet ini. Jadi planet ini bukan hanya bergerak gitu saja berputar. Bukan. Bukan. Kan harus ada orbitnya. Ya, ini gepeng karena kita lihat dari samping. Mungkin kalau dilihat dari atas ya, begini dia. Nah, ini dia planet. Nah, ini dia. Ini yang mau saya sebut. Ini dia. Planet gelap. Banyak namanya ini. Sangat ditakuti dalam dalam kepercayaan-kepercayaan Sumeria planet orang-orang Mars sangat menakuti ini. Ini yang disebut dengan Black Sun atau Matahari Hitam. Yang disebut juga dengan Nemesis. Inilah yang membuat Nibiru ini berputar dan mengganggu gravitasi di sekitar planet di bumi termasuk Matahari. Dan itulah yang mereka takutkan sampai sekarang. Bukan Nibiru ini. Nibiru ini yang menyebutkan menabrak Tiamat Kiamat Demikian seterusnya. Maaf, sebenarnya saya nggak ada tenaga untuk menjelaskan ini semuanya. Tapi ya, itulah yang bisa saya sebutkan sekarang. Nemesis. Nemesis itu adalah Matahari. Bukan Matahari, karena nggak ada cahaya. Matahari, bisa disebut Matahari. Kenapa tidak? Tapi dia gelap. Daya magnetiknya yang sangat menakutkan. Dia mengadopsi ini. Banyak cerita-cerita mitos tentang itu. Cuman, nggak banyak orang tahu. Termasuk ilmuwan-ilmuwan Indonesia dan Amerika dan NASA. Ada yang merahasakan. Tapi mereka itu banyak yang nggak tahu tentang ini. Nemesis ini. Nemesis itu sekembarannya Matahari kita. Atau Solar. Sol. Yang dibuat Solar System segala macam ini. Tapi ini paling gelap. Kalau dalam yinan yang bahasa Buddha, aku sebenarnya nggak tertarik. Bukan nggak tertarik. Nggak pengikut Buddha. Cuman yang disebut yinan yang itu itu artinya gelap dan terang. Nah, ini dia. Yang gelapnya. Itu yang coba mereka. Oke, makasih ya.